Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Kibagus Kurwas Apa kabar sedulur semua Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu diberikan rejeki yang banyak oleh Allah SWT Pada kesempatan kali ini Seperti biasa Saya kembali lagi hadir Untuk menemani sedulur semua Kita akan kembali lagi untuk membahas tentang Dunia spiritual, dunia supernatural, dan dunia ilmu keboiban Baiklah Pembahasan kita kali ini Cukup menarik juga menurut saya Kita akan kembali lagi membahas tentang mata batin Meskipun sudah beberapa kali saya bahas tentang mata batin Tapi mungkin Pemahaman mengenai mata batin ini cukup luas sekali Dan masih banyak sekali pemahaman-pemahaman yang Yang nantinya akan saya bahas di youtube ini juga Nah Maka dari itu Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang Ciri-ciri mata batin seseorang yang sudah terbuka Kita akan membahas tentang ciri-ciri mata batin seseorang yang telah terbuka Baiklah langsung saja sedulur Ketika sedulur ingin membuka mata batin Entah itu menggunakan doa, mantra, ataupun melalui guru kebatinan Maka sedulur perlu mengetahui Ciri-ciri jika mata batin sedulur telah terbuka Sungguh luar biasa jika kita mampu membuka mata batin Sehingga kita bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang normal Atau orang awam gitu ya Seperti misalnya kita dapat melihat kejadian-kejadian goib Ataupun hal-hal yang tidak terjadi di alam dunia nyata yang kita pijak ini Tetapi ada juga sebagian orang yang belum siap atau masih takut ketika mata batinnya sudah mulai terbuka Untuk itu mari kita ketahui Ciri-ciri orang yang mata batinnya telah terbuka Sesuai dengan pengalaman saya selama ini Selama menekuni di bidang spiritual maupun supernatural ya Nah ini saya bahas dan saya rangkum menjadi delapan ciri-ciri ya Jadi ada delapan ciri-ciri Seseorang ciri-ciri seseorang yang mata batinnya itu sudah terbuka Begitu Nah yang pertama adalah Ciri-ciri mata batin seseorang yang sudah mulai terbuka itu Yang pertama cakra ajenanya itu terbuka Nah Sebagai ciri mata batin seseorang telah terbuka Yaitu dengan terbukanya cakra ajenah Atau yang disebut sebagai cakra mata ketiga ya Kalau bahasa kerennya itu ya cakra ajenah gitu Nah ini letaknya pada dahi di antara kedua mata Kemudian akan mengalami gejala yakni merasakan energi di tempat tersebut Sehingga orang yang mata batinnya telah terbuka Sering mengalami pusing ataupun penat di sekitar area dahi atau di antara kedua mata Nah itu sudah menjadi hal yang lumrah ya Bagi seseorang yang sudah mata batinnya terbuka itu sudah menjadi hal yang sangat biasa Nah sedangkan yang nomor dua Ciri-ciri seseorang yang mata batinnya sudah mulai terbuka adalah menjadi peka terhadap perubahan energi Ciri seseorang yang mata batinnya telah terbuka yaitu mereka akan merasakan perubahan energi yang ada di sekelilingnya Energi yang dirasakan ini seperti getaran halus Baik energi positif maupun negatif Maka mereka akan merasakan kegelisahan Atau tidak tenang ketika berada di lingkungan yang memiliki energi negatif tinggi Begitu pula sebaliknya Jika berada di lingkungan yang memiliki energi positif tinggi Mereka akan merasa nyaman Nah itu tadi yang kedua Dan untuk yang ketiga Ciri-ciri mata batin yang sudah terbuka adalah Ketenangan batin yang meningkat Saat seseorang telah terbuka mata batinnya Maka secara otomatis ketenangan batin akan meningkat Mereka akan lebih khusyuk Dalam beribadah serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa Mereka akan lebih mudah bermeditasi Kemudian lebih bijak dalam mengambil setiap keputusan dan peka terhadap hal yang buruk Yang bisa membahayakan dirinya Nah sedangkan yang nomor empat itu adalah Ciri-ciri mata batinnya sudah terbuka Mampu membuka aura sendiri Secara umum manusia akan sulit membuka auranya sendiri Dan biasanya akan menggunakan bantuan Semacam kapsul aura Kristal aura atau sarana lain Yang mampu memancarkan aura yang ada di dalam tubuh ruhaninya Orang yang mata batinnya terbuka Akan sangat mudah membuka auranya sendiri Sebab mereka bisa merasakan perubahan energi yang terjadi di sekitarnya Nah untuk yang nomor lima Ciri-ciri seseorang yang mata batinnya terbuka adalah Mampu melihat aura orang lain Nah biasanya Orang yang sudah mulai terbuka mata batin Mereka akan mampu melihat aura orang lain Dimana hal ini sangat bermanfaat Untuk melihat sifat atau karakter orang lain Sifat yang dimiliki orang lain itu Mampu terlihat oleh kita Yang mata batinnya itu sudah mulai terbuka Nah yang nomor enam Yaitu adalah Mencium bau dan mendengar suara yang aneh Mereka yang terbuka mata batinnya akan dapat mencium bau Dan mendengar suara Suara yang aneh Yang mana frekuensinya lebih rendah Dan biasanya ditimbulkan oleh makhluk-makhluk goib Atau makhluk-makhluk halus yang ada di sekitarnya Sedangkan untuk yang nomor tujuh adalah Merasa ada yang memperhatikan Nah ciri-ciri seseorang yang mata batinnya sudah mulai terbuka adalah Mereka itu akan merasakan Ada yang memperhatikan Baik itu di sekitarnya maupun Tempat yang sangat jauh gitu ya Ciri selanjutnya yakni Mereka akan merasa diawasi tentunya Yang mengawasi adalah makhluk goib Karena mereka juga dapat melihat makhluk-makhluk tersebut Mereka yang mata batinnya sudah mulai terbuka Mampu melihat mereka Para makhluk-makhluk goib tersebut Nah sedangkan untuk yang nomor delapan Atau yang terakhir Yaitu mampu melihat makhluk goib secara jelas Tidak semua orang yang mata batinnya terbuka Dapat melihat makhluk halus Namun hanya dengan orang yang tingkat mata batinnya tinggi Yang mampu melihat makhluk halus Dengan mata terbuka Kebanyakan yang mereka yang mata batin yang baru mulai terbuka Mereka hanya mampu merasakan Dan melihat secara batin Keberadaan makhluk-makhluk goib yang ada di sekitarnya Namun berbeda dengan mata batin yang sudah sempurna Mata batin yang sudah tingkatannya lebih tinggi Mereka akan mampu melihat makhluk-makhluk halus dengan mata terbuka Dengan sangat jelas sekali dilihatnya Nah itulah 8 tanda-tanda mata batin seseorang yang sudah mulai terbuka Barangkali sedulur yang sedang berusaha untuk membuka mata batin Dan mengalami salah satu ke delapan fenomena yang saya sebutkan tadi Insyaallah itu adalah salah satu tandanya Jadi bukan berarti Tanda-tanda yang sedulur alam itu Jika tidak ada di Dari delapan Tanda yang saya sebutkan tadi Itu bukan berarti Bukan ciri-ciri ya Itu bisa jadi ya ciri-ciri yang lainnya gitu Karena sangat banyak ciri-ciri mata batin yang sudah terbuka itu ya Yang baru terbuka itu sangat banyak sekali Jadi yang saya sebutkan ini adalah Ciri-ciri dasar yang sering dialami oleh orang-orang pada umumnya gitu Nah barangkali semoga bermanfaat ya buat semuanya Terutama bagi sedulur yang sekarang ini sedang berusaha untuk membuka mata batin Berusaha untuk membangkitkan kemampuan cakra ajinanya Kemampuan indra ke enamnya Bisa disesuaikan dengan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi Mungkin cukup sekian dulu Semoga bermanfaat buat semuanya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Pantau terus dan pantengin terus setiap konten-konten video-video yang saya buat Yang saya bikin Saya Gibokus Purwas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!